Intro Saya terjun di Ternus ini dari kecil, dari kecil umur 6 tahun sampai 10 tahun menggelutin kelompok umur junior saya waktu itu. Terus masuk ke kelompok umur di 12 sampai 14, habis itu 14 sampai 16, habis itu masuk ke tim junior Indonesia, habis itu umur 18 masuk di tim nasional. Saya berkiprah tahun 85 waktu itu, si game pertama kali di Bangkok waktu itu, saya menghasilkan medali mas di Bergu, mas Bergu terus di Malaysia, Bergu juga dapat mas, terus Ganda Putra. Terus yang ketiga di Jakarta tahun 87, saya dapat 3 medali mas waktu itu, habis itu masuk ke Asian Games, Asian Games tahun 86 di Korea sama Asian Games 90 di Beijing. Saya dapat masnya waktu itu di Beijing, waktu itu tahun 90, berpasangan dengan Yayi Basuki, dapat medali mas di Mixed Double waktu itu. Di karir Olimpiade saya pernah main 3 kali, 3 kali Olimpiade, tahun 84 di Los Angeles, terus 88 di Seoul Korea, terus di Barcelona, Barcelona di Spanyol tahun 92 waktu itu. Tapi di prestasi di Olimpiade cuma, cuma bisa babak kedua, babak tiga. Kalau boleh dibilang hampir semua orang berhasil itu, orang berhasil itu emang kalau ditanya selalu pasti berat semuanya ya. Itu juga dengan saya waktu itu, saya kepingin jadi juara itu emang kadang-kadang saya tidak pernah melihat hari gitu. Hari Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Jadi hari Sabtu, Minggu pun saya tetap kalau bisa berlatih, berlatih lagi gitu. Karena waktu itu saya kan kepingin bisa jadi pemain nasional, terus bisa mengharungkan nama negara, bisa jadi pemain yang lebih profesional di luar negeri gitu. Tapi emang kendalanya emang banyak kan. Tapi proses yang saya lakukan itu emang kalau saya dulu jadi pemain, saya gak pernah puas gitu. Selalu berlatih menambah, umpamanya pelatih sudah ngasih porsi sekian persen, saya akan nambah lagi berapa persen gitu. Karena saya emang kepingin apa itu, kualitas saya lebih naik lagi gitu. Waktu masih main, kan kita bareng latihan bareng kan. Ya gitu, selalu kurang, 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 kurang. Itu yang dia, dia itu. Dia agak pengen lebih, lebih maju dan pokoknya setiap sisi latihan, dia merasa kurang, mau nambah, nambah, nambah gitu. Kalau dikatakan melihat bagaimana usaha saya, yang saya lihat sih latihannya luar biasa. Jadi terutama gini, kalau atlet yang lain menggunakan waktu weekend ya, waktu Sabtu minggu itu dengan istirahat, mungkin main jalan-jalan dan lain-lain. Kalau saya melihat waktu itu, itu kakak beradik, ada mas Heri dan kakaknya ya, mas Sulis. Itu mereka yang ada cari tambahan, waktu tambahan, mukul di halusnya itu, latihan ekstra lagi. Ayah seperti dia, dia adalah orang yang sangat baik, dia adalah orang yang sangat disiplin, dan dia punya prestasi yang sangat tinggi, dan dia bisa jadi panutan buat saya. Pasti ada putus asa, ya waktu kita latihan nggak maju-maju, kita putus asa, aduh saya mau berhenti aja lah gitu. Terus kalau bertanding kita kalah juga gitu, aduh saya juga give up lah gitu. Terus kalau tidak memenuhi target juga sama gitu. Jadi memang intinya ada yang namanya keputus asaan, terus bosen gitu. Tapi kan kita masih proses ya, kalau saya dulu waktu saya belum bisa mencapai itu, ya saya nggak akan berhenti gitu. Bermain, jadi pemain nasional, juara SEA game, juara ESS game, saya belum bisa mencapai, saya akan terus fokus gitu waktu itu. Jadi emang tantangannya itu, kita harus ngelewatin yang namanya kepusanan, kekalahan terutama ya. Kalau kita kalah, ya emang sedih, tapi setelah kita pikir berulang-ulang, ya ngapain kita harus sedih, ya kita harus latihan lagi. Saya sendiri juga saya bermain tenis, dan saya sekolah diragunan, dan pelatihnya saya sendiri juga ayah saya, ya kan. Dan saya sih ingin sekali menjadi ayah atau ibu saya, saya bisa membanggakan orang tua saya. Kan orang tua saya bilang, kamu harus lebih dari saya gitu, lebih dari saya. Pokoknya, ya saya ingin sekali jadi pemain tenis. Saya waktu jadi pemain kan kepengen diberhitungkan emang. Kepengen diberhitungkan di Indonesia tentu, terus di ASEAN tentu, terus di Asia. Ya, kalau dunia emang saya belum bisa diberhitungkan seperti Yayu, karena peringkatnya masih jauh waktu itu. Jadi, kalau diberhitungkan tentunya itu suatu tanggung jawab, malah justru bukan jadi beban kalau saya lihat gitu. Kalau di ASEAN, di ASEAN game, di Asia, terus di turnamen termain yang lebih tinggi lagi, emang waktu itu emang diberhitungkan karena salah satu pemain terbaik di Indonesia setelah Sintus, Yus Tejo gitu. Saya kira nggak jadi beban, malah justru jadi tanggung jawab saya untuk bisa memenangkan, mempertahankan, dan kalau kalah tentunya malu gitu. Kalau si anak buah bisa juara, saya bangga, tapi tidak sebangga waktu saya kepengen jadi juara waktu itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!